Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka masih bertahan di bawah naungan PDIP walaupun dirinya sudah dideklarasikan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Diketahui Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023. Hingga kini Gibran pun belum undur diri dari keanggotaan Partai Banteng begitu pula PDIP yang juga belum memecah Gibran. Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah mewanti-wanti kadernya untuk tak melakukan manuver politik jelang Pilpres 2024. Bahkan mengancam akan memecat kader yang main dua kaki. Hal ini disampaikan oleh Megasatrakernas PDIP bulan Juni 2022 jauh saat sebelum Gibran dideklarasikan sebagai cawapres kubu lawan. Pasang soal manuver politik ini kembali ditegaskan oleh Megawati ketika elit PDIP memanggil Gibran pada pertengahan Mei 2023. Pemanggilan tersebut imbas pertemuan Gibran dengan Prabowo di Solo, Jawa Tengah beberapa hari sebelumnya. Beberapa bulan setelah Ultimatum Mega, siapa sangka Gibran benar-benar melakukan manuver tajam. yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing, kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Raka Buding Raka sebagai calon waktu presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Dimana Prabowo merupakan rival politik Ganjar Pranowo. Dalam pengakuan Gibran, ia mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP-PDIP Puan Maharani dan Ketua TPN Ganjar Pranowo, Arsjat Rasjid. Namun Gibran enggan mengungkap isi pembicaranya dengan Puan maupun Arsjat. Apakah dirinya tetap bersama PDIP atau hengkang dari Partai Banteng usai dideklarasikan sebagai calon pres Prabowo? Terima kasih telah menonton!